assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobatropelmania berjumpa lagi dengan lesbara berfam pada kesempatan kali ini saya akan membahas penyebab burung terucukan bisa macet bunyi dan cara mengatasinya dengan mudah simak terus selengkapnya pada dasarnya burung terucukan bisa macet bunyi adalah burung itu mengalami ngedrop birahinya itu biasanya ngedrop karena bisa diakibatkan oleh beberapa hal yang pertama adalah burung itu sakit untuk ciri-ciri burung sakit diantaranya adalah burungnya itu tidak aktif dia biasanya berdiri di satu tangkeringan saja dia tidak aktif kemudian bulunya mengembang kemudian kotorannya itu putih walaupun kita tidak memberikan ekstra fooding hanya pakan pur ataupun buah-buahan ya itu kotorannya putih ya kemudian yang kedua adalah kalah mental dengan burung dewasa kebanyakan burung yang macet bunyi ini pada burung terucukan yang usianya belum dewasa atau menginjak dewasa ya biasanya kurang dari satu tahun ini mentalnya itu labil ya mudah sekali kalah ya dengan suara burung dewasa ataupun pada waktu ditrek atau dijajarkan dengan burung dewasa dalam waktu yang lama ya nah kemudian yang ketiga penyebabnya adalah proses adaptasi dengan suasana yang baru ya misalnya teman-teman itu membeli burung terucukan yang masih muda ya misalnya di tempat orang yang pertama memilikinya itu gacor ya tapi setelah kita bawa ke rumah itu biasanya kalau burung yang masih muda itu akan nge-drop bilahinya sehingga burung itu macet bunyi nah beda dengan kalau yang udah agak yang udah agak tua ya istilahnya udah 2 tahun ke atas biasanya burung terucukan itu akan mudah adaptasi di lingkungan yang baru yang keempat adalah burung mau mabung atau sedang mabung nah burung terucukan yang pertama kali mabung biasanya ini macet bunyi ya oke itu jadi ada 4 ya penyebab burung macet bunyi nah sekarang bagaimana cara mengatasinya ya cara mengatasinya mudah ya teman-teman perawatan yang saya berikan itu simple insya Allah bisa efektif diterapkan oleh teman-teman dan bisa berhasil kembali gacor lagi oke cara yang pertama itu adalah mengasingkan burung ya atau mengisolasi burung ya jadi kita itu menaruh burung terucukan misalnya yang tadinya di depan teras kita taruh di belakang rumah ya atau masih di dalam rumah nah usahakan teman-teman untuk burung terucukannya itu tidak melihat burung yang lain ya tidak melihat burung terucukan yang lain yang sejenis gitu usahakan gitu nah kemudian yang burung terucukan yang gacor tadi misalnya kita punya dua yang satu macet bunyi usahakan burung yang gacor tadi itu ditaruh di perah saja ya ditaruh agak jauh supaya burung yang macet ini seterusnya itu bisa hilang ya kita tunggu sampai dia bunyi lagi baru kita pindah ke tempat lain ya pada waktu di isolasi ini atau diasingkan sebaiknya burung terucukan itu tidak dipindah-pindah ya kecuali kalau kita mau melakukan penjemuran ataupun pengembunan oke yang kedua adalah teman-teman tetap melakukan pengembunan ya sekaligus pengembunan ya pengembunan yang baik itu biasanya waktu subuh ya setelah subuh jam setengah 5 pagi sampai jam 7 atau jam 8 ya nah pada waktu penjemuran itu sebaiknya teman-teman ditambah durasinya ya misalnya tadinya dijemur setengah jam atau satu jam kita tambah lagi menjadi dua kali lipat yaitu bisa sampai 1 atau 2 jam ya misalnya dari pengembunan jam setengah 5 pagi sampai dilanjut penjemuran sampai jam 8 pagi ya jadi manfaat penjemuran itu bisa meningkatkan dirahirnya lagi supaya dia itu mau gacor lagi gitu ya nah kemudian yang ketiga itu burung tidak perlu dimandikan ya selama terapi mengatasi macet bunyi ini biarkan burung terucukan ini mandi sendiri ya kita sediakan cepuk yang agak besar atau tempat minum yang agak besar taruh di dalam sangkar biarkan dia mandi sendiri gitu ya dan sebaiknya air minum diganti setiap hari ya yang keempat adalah berikan pakan yang berkualitas ya kita tetap sediakan pisang dan extra fooding seperti jangkrik ya kalau tidak ada jangkrik ya kulat hongkong ya nah untuk memberikan ef ini atau extra fooding ini berikan dua kali lipat ya misalnya kita biasa memberikan jangkrik pagi dua ekor kita tambah menjadi empat ekor ya nah demikian sore juga ya waktu sore juga kita berikan jangkrik dua kali lipat dari sebelumnya ya kita supaya hal ini bisa mendongkrak dirahir burung terucukan ya selain itu ditambah dengan air madu ya jadi teman-teman bisa pakai madu saset ya ditaruh pada tempat minumnya ya yang sedikit aja kemudian campur air nah berikan madu ini seminggu cukup dua kali aja ya bisa dicampur dengan jeruk nipis ataupun dengan air jahe ya kalau tidak ada mengkudu bisa pakai jahe oke cara yang kelima ini ya kalau teman-teman misalnya punya burung kecil seperti sogon burung gereja dan lain sebagainya ataupun kenari ya itu bisa didekatkan ya kita bisa menaruh burung terucukan ini didekat dengan burung kecil ya ini misalnya kalau teman-teman punya burung kecil di rumah ya tapi kalau tidak ada ya tidak masalah ya jadi untuk cara yang kelima ini opsional ya biasanya kalau burung terucukan itu didekatkan burung kecil seperti burung gereja dia itu akan kembali faktor ya birahnya itu akan mengangkat lagi sehingga burung terucukan ini mudah gacor ya misalnya kalau ada burung gereja ataupun burung sogon bunyi ya itu biasanya dia ikut akan menyawuhut lagi ya si burung terucukan akan berani membalas suara burung yang kecil itu oke jadi itu aja ya teman-teman untuk tipsnya ya untuk penyebab burung macet tadi sudah saya jelaskan secara rinci dan secara mengatasinya juga sudah apabila masih ada pertanyaan silakan disampaikan pada komentar ya oke terima kasih perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati